Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menargetkan jaringan air bisa masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, pada pertengahan Juli 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Airnya sekitar pertengahan Juli terdistribusi, 15 Juli, kata Danis. Sementara percobaannya akan dilakukan sekitar tanggal 10 Juli 2024, namun ditargetkan bisa lebih cepat. Jadi begini, itu kan alatnya duduk semua pada akhir Juni, kemudian perintilannya itu. Mudah-mudahanlah ini, pokoknya target kita sebelum 10 Juli komisioning, lanjut Danis. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menargetkan Kipikan sudah tersambung air pada akhir Juni 2024. Insya Allah nanti air yang paling krusial 30 Juni ini. Menurut rencana mulai komisioning, insya Allah enggak ada apa-apa sehingga nanti sudah bisa masuk, ucap Basuki saat ditemui pada Kamis, 20 Juni 2024. Adapun ketersediaan air tersebut merupakan salah satu bagian dari persiapan infrastruktur untuk perayaan hari ulang tahun, HUT, ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus mendatang. Basuki menuturkan, Kementerian PUPR bertanggung jawab dalam menyiapkan perasaranannya. Ini mulai dari lapangan upacara yang masuk ke dalam kawasan kepresidenan, hunian untuk peserta upacara, akses jalan, hingga landasan pacu bandara VVIP-IKN. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.